Bakal calon wakil presiden koalisi perubahan untuk persatuan Muhaimin Isakandar menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia. Hal ini diungkap Muhaimin usai mendapatkan masukan dan nasihat sejumlah ulama saat mengunjungi pondok pesantren di Magetan. Menurutnya langkah ini dilakukan sebagai salah satu jalan agar jika memimpin kelak bisa berjalan dengan baik. Dari tempat pesantren Al-Fatah ini saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada bangsa ini, kepada seluruh warga Nadiin apabila selama saya berkomunikasi, memimpin PKB, memimpin DPR, terdapat kesalahan dalam ucapan, dalam kalimat-kalimat yang mengganggu perbedaan dan menjadikan konflik. Saya mohon maaf sejak sekarang, semoga saya bisa menjaga dua perintah beliau itu, pemer satu, yang kedua tirakat. Tirakat itu artinya menghayati penderitaan yang dirasakan oleh rakyat.